PEMIRSA Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk Pemirsa. Kembali saya menyapa Pak Hussein Abdullah. Pak Hussein, bisakah disampaikan atau mungkin ada yang ingin Anda tambahkan tadi apa saja yang dibicarakan atau disampaikan oleh Pak Irman Gusman dalam kunjungan Pak JK ke Pak Irman Gusman? Jadi pertama, saya tidak ingin membenarkan hati yang disampaikan oleh Pak Rasman. Tentu itu perspektif beliau. Lalu dengan Pak Ripley juga. Dan bahwa ini sebenarnya tidak ada yang dilanggar dan sesuatu yang jatuh saja. Memang karakter Pak JK itu ya apa saja. Seorang yang memang satu kata dengan kekuatan. Ya ke sana, ya sebagai sahabat dan semua Pak JK itu ke sana meminta supaya selesai prosedurnya. Melapor dulu, ini dulu. Dan KPK pun tidak melarang. Artinya tidak ada sama sekali aturan yang harus dilangkahi. Kemudian beliaunya didampingi oleh pejabat dari KPK, Deputi Penunggakan. Lalu yang dibicarakan pun hal-hal yang sifatnya sangat standar perbincangan-perbincangan sehari-hari, kesehatan, misalnya, terus bagaimana keadaan Bapak selama di tempat yang baru. Ya, kelihatannya Pak ini cukup terhibur juga, lucu juga. Karena biasalah bagaimana dengan job-job juga, sehingga tanah itu kekeluargaan dan tidak ada urusan hukum. Masalah hukumnya silakan saja tidak ada yang terganggu di situ, karena ya dibicarakan soal-soalnya. Termasuk juga soal kasusnya Pak Husein, apakah juga dibicarakan kasus yang terkena atau menjerat Irman Guzman? Dibicarakan, tapi pengertian bahwa tidak menginformasikan saja, dan semuanya disampaikan juga sudah ada di video, sifatnya umum. Dan semua orang sudah taruh, sudah kita dan nonton ini sama juga. Jadi memang sedap sebagai saja. Lalu hal lain, seperti yang digambarkan tadi, itu ya di tempat umum seperti yang saya sebutkan, sehingga tidak ada yang bisa dibahas secara secara. Bahwa hukum, ditetakkan saja. Karena ini juga kan masih perspektif, tidak ada pengaruhnya sekarang. Ya, tapi tidak juga bisa dinafikan bahwa kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Irman Guzman ini bisa juga menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ada intervensi begitu. Nah, pendapat Anda sendiri seperti apa terhadap dugaan adanya intervensi? Tidak ada, tidak ada seperti itu atau seperti itu intervensi. Pertama, Pak Dik datang seperti Pak Dik, tidak merasa perut untuk diekspos, atau misalnya mencoba untuk dieksposur, sehingga opininya keluar, dan sampai ke pendekat hukum. Beliau juga tidak memberikan komentar apapun secara publik, kecuali karena dia mengetahui, dan kami harus dijawabkan. Dan, andekan pun tidak mungkin, ya semua berlangsung padanya saja, harus terus saya kira. Dan, memang Pak JK tidak dalam kapasitas untuk mempengaruhi apapun, kunjungannya sangat kemanusiaan. Respon Pak JK sendiri terhadap kasus Irman Guzman seperti apa? Ya, biasa saja. Punnya seperti kasus-kasus hukum yang lain. Waktunya, silakan saja ke jalanan. Tentu, Pak Irman punya argumentasi sendiri dengan mata yang jahat. Dia tidak punya tanggapan. Baik, Pak Refli, bisakah kita menyatakan tidak ada intervensi jika apa yang terjadi versi Irman Guzman disampaikan ke media oleh Wakil Presiden Yusuf Kala? Saya, begini-begini, kan karena saya harus mengamati ya, bisa iya, bisa tidak ya. Artinya, kalau kita bicara intervensi itu kan soal penafsiran. Jadi, bisa direct, bisa indirect. Intervensi direct itu ya paling gampang menggunakan tangan kekuasaan untuk menyetop sebuah perilaku dan lain sebagainya. Dan saya kira dalam era keterbukaan ini, itu tidak mungkin dilakukan bahkan oleh Presiden sekalipun ya. Karena kita tahu bahwa civil society sudah mulai kritis, media juga makin terbuka dan lain sebagainya. Tetapi, indirect bisa saja influence ya. Jadi, mempengaruhi opini misalnya. Itu sah-sah saja sih sebenarnya ya dalam konteks relationship yang spesial dengan Pak Irman ya. Tetapi, sekali lagi saya mengatakan, kalau saya misalnya menjadi Wakil Presiden, ya saya tidak akan mengunjunginya. Kalau ditanyakan kepada saya, untuk sementara saya tidak mau mengunjunginya. Saya cuma mungkin mengatakan salam saja kepada orang-orang yang mengunjunginya. Berdoa, mudah-mudahan, kemudian cepat berlaru kasus ini, lalu kemudian mendoakan yang terbaik. Atau setidaknya mengirim perwakilan lah. Mengirim perwakilan pun tidak, kalau ditanyakan kepada saya. Tetapi kan sekali lagi, memang cara orang itu menanggapi hal seperti ini kan berbeda-beda. Pejabat publik memang tidak enaknya, atau enaknya dua-duanya sama saja. Itu adalah perbuatan kita, gerak-geri kita itu akan menjadi pertimbangan. Akan menjadi perhatian, akan menjadi solotan. Akan menjadi komentar bagi orang-orang yang melihat kita. Nah, karena itu biasanya yang paling gampang adalah menghindari kontroversi kan. Tetapi kan bukan tidak sedikit pejabat publik yang suka membuat kontroversi. Jadi, ini persoal, apalagi yang saya tahu, JK sama sekali bukan orang yang dalam tanda kutip peduli dengan citra. Selama ini, apa adanya, komentar-komentar saja. Dan saya kira mungkin walaupun posisinya sebagai wakil presiden, yang tidak bisa dinafikan bahwa JK adalah politisi senior. Jauh punya pengalaman dibandingkan presiden sekalipun. Nah, ini kan pasti membawa cara untuk kemudian menanggapi bersikap dan lain sebagainya. Tapi Anda melihat langkah ini akan mempengaruhi proses hukum? Tidak, saya tidak yakin ya. Karena begini, kita tahu bahwa KPK kan sangat-sangat independen. Ketika era SBE saja, kita tahu bahwa pada waktu itu SBE sudah memerintah hampir 5 tahun, menjelang pemilu, lalu kemudian KPK menetapkan Aulia Pohan sebagai besannya, sebagai tersangka, dan kemudian bahkan dihukum. Lalu kemudian menghindari pers seperti orang yang, maaf kata, melakukan kriminal tingkat bawah, begitu menghindari media. Tetapi pada waktu itu ternyata terbukti tetap independen. Dan kemudian kita tahu bahwa Aulia Pohan dihukum. Dan SBE justru mengkapitalisasi fenomena itu untuk mengatakan bahwa silahkan penegakan hukum berjalan, dan kemudian itu sedikit menyelamatkan Demokrat. Dan Demokrat kemudian convincing memenangkan pemilu. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa pada waktu itu SBE marah sesungguhnya. Tapi kemarahan itu tidak ditangkap oleh publik kebanyakan. Oke, Pak Rasman, kunjungan Wapres JK ini bertepatan di hari yang sama dengan diajukannya permohonan pra-peradilan. Apakah ini ada kaitannya? Oh, tidak. Tidak ada. Saya sendiri waktu diajukan pra-peradilan itu sedang berada di Surabaya. Jadi tidak ada jenis grand design atau apa, tidak ada. Nah, saya ingin luruskan, jam Bezu itu, jam Bezu itu kalau Senin, itu ada untuk keluarga atau orang lain dalam kerjaan itu adalah, atau hari-hari yang lain, itu jam 10 sampai dengan jam 12 jam. Baru kebekoknya jam 1 sampai dengan jam 5. Jadi Pak JK itu masuknya jam 10. Bukan 9.30. Bukan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, oleh karena itu maka, kalau kita secara terang melihatnya, jernih kita berpikir, kami sekarang mengajukan pra-peradilan. Kemudian apakah itu masuk ke subsanti materi? Kan tidak. Ini hanya masalah prosedur. Karena itu kita uji. Nah, kemudian apakah ada halangan? Selama ini misalnya Pak Irman Gusman diganggu di DPD misalnya. Padahal itu dari Januari sudah kelihatan lho. Ada riak-riak di sana. Dan itu bahkan pada faktanya, beliau itu dinonaktifkan sekarang. Itu yang saya lihat sendiri di Sinang Paripurna. Bukan diberhentikan ya. Kemudian ada upaya-upaya lain gitu. Yang orang banyak bergeril ya. Tidak ada hubungannya dengan Pak JK. Hanya saja ini kelihatan bahwa, Pak JK sebagai public figure, sebagai seorang usahawan yang senior berpolitik, beliau bisa membedakan. Ini murni sebagai teman. Dan ini tidak ada hubungannya dengan urusan penegakan. Saya kira kita harus melihat ini secara terang. Berikutnya adalah, kenapa kami melakukan peradilan? Nah itu tadi, karena kami mulai ada prosedur. Nanti kita lihat apakah di OTT, sebagaimana atau bagaimana posisinya. Jadi ini kelihatan bahwa, kami ingin menguji. Bisa jadi juga Pak JK melihat. Kan ini Pak JK datang setelah, beliau itu satu minggu ditahan. Mungkin Pak JK juga lihat di media, bahwa kasus yang menimpa Pak Irman ini, setelah kita terangkan di media, bahwa ini aneh. Ada penangkapan yang tidak sesuai dengan suratnya. Ada OTT yang mungkin... Tentu ke situ Pak, kita tidak tahu soal itu. Tapi apakah langkah langkah hukum yang akan diambil? Bisa jadi Pak JK, bentar maksud saya, bisa jadi Pak JK melihat itu, sehingga beliau terpanggil untuk... Itu adalah asumsi. Tapi sekarang saya tanya, apakah langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh Pak Irman Gusman, ini didiskusikan kepada Pak JK? Sudah ada hubungannya. Memang Pak JK kasih ruang untuk bicara itu, kan tidak ada hubungannya. Ini murni kami, tim ini berempat, diskusi. Kita bicarakan peradilan, bagaimana langkahnya, nanti bagaimana. Kami berharap, KPK, ya bisa merespon ini, untuk segera juga kita perapit. Jangan nanti seperti kejadian dengan Pak BK, ditunda satu minggu. Karena jam kan cuma satu minggu. 14 hari, kalau paling lama, kita berharap 7 minggu ini clean. Kalau bisa, Rabu kita sudah sidang. Karena sudah kita daftar. Saya menyapa Pak Hussein lagi. Pak Hussein, ini sempat ada pertanyaan mengenai komitmen Pak JK terhadap pemberantasan korupsi. Bagaimana meyakinkan publik bahwa Pak JK masih memiliki komitmen pemberantasan korupsi, meskipun baru saja mengunjungi seorang tersangka korupsi? Menurut saya, Pak JK, komitmen terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi. Pertama, tidak pernah ada upaya-upaya misalnya, menghalang-halangi, atau misalnya, apalagi mengintervensi. Nah, seperti yang dikatakan, Pak BK tadi, memang respons setiap orang terhadap beberapa, atau berbagai permasalahan, itu berbeda-beda. Saya kira respon Pak JK khas yang kita lihat ini. Dan itulah yang mengantar menjadi opres dua kali. Responnya yang apa adanya itu. Dan, kira simpati banyak dengan kaya-kaya yang yang bolos, ya, faktual. Kemudian, kunjungan beliau ke sana, tidak akan berhubungan dengan apapun. Pak JK juga tidak tahu kalau misalnya kapan mau prakwadilan, kapan mau ini, tidak ada, menghadir saja. Tidak ada didiskusikan sama sekali, Pak. Wah, dimana mau diskusikan seluruh sanggitu, kan, tidak mungkin. Dan dia tidak tahu kapan mau prakwadilan, kan, kapan ini, tidak ada, itu merusnya yang lain. Tetapi, bahwa, Irwan Gusman, adalah sahabat, yang harus dipunjungi, bagi dia, itu yang mesti dilakukan. Tidak ada yang lebih dari situ. Oke, baik. Pak Refli, kalau Anda melihat sebaiknya sikap seorang pejabat tinggi negara, terhadap orang yang sudah disangkakan untuk kasus korupsi, sebaiknya seperti apa? Iya, ada dua hal ya sebenarnya. Kita bicara dalam ranah politik ini adalah moral obligation, kewajiban moral. Dan kedua, bicara tentang elektabilitas, setiap saat. Kadang-kadang langkah-langkah yang nyelene, langkah-langkah yang out of the box, yang di luar arus, itu bukan berarti tidak meninggikan elektabilitas. Donald Trump misalnya, itu kalau pakai ukuran umum itu aneh sesungguhnya. Tetapi ternyata Partai Republik suka dan akhirnya kemudian menjadi nominator presiden. Kalau dia biasa-biasa saja, berangkali dia tidak akan menjadi terpilih sebagai nominator untuk Partai Republik. Tapi dengan pemikiran yang kontroversial dan lain-lain, elektabilitasnya tinggi. Tapi kalau kita lihat cara yang bersangkutan berpikir, itu memang jauh sekali dari norma-norma umum. Anti-imigran, anti-agama tertentu, lalu kemudian melakukan komentar-komentar yang luar biasa. Nah, ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat. Dan bisa dipastikan bahwa pejabat yang terlibat pasti temannya banyak. Kan begitu? Pasti orang-orang penting. Orang-orang penting, orang-orang yang kemudian relationship-nya itu pasti baik secara personal. Tetapi sekali lagi kita dihadapkan pada sebuah fenomena, saya harus mengatakan ini, bahwa memang tidak ada detrend effect terhadap pelaku-pelaku korupsi. Saya tidak mengatakan Pak Irman koruptor. Ya, karena prosesnya masih berlangsung. Bicara secara umum. Detrend effect-nya itu tidak ada. Sebagai contoh, misalnya pertama, hukumannya sendiri kadang-kadang juga tidak terlalu tinggi. Kedua, remisi juga diberikan. Ketiga, kemudian mendapatkan pembebasan bersarap juga dengan mudahnya seperti terpidana lainnya. Sehingga korupsi sebagai extraordinary crime itu, itu hanya on the paper, di atas kertas. Tetapi perlakuan-perlakuannya sama saja dengan tindak pidana lainnya. Nah, ketika mereka sudah difonis pun, saya mencatat hampir tidak pernah ada koruptor yang menyesal dan mengaku bahwa dia memang melakukan tindak pidana korupsi dan tidak ingin mengulangi. Jadi, harusnya sebagai sebuah extraordinary crime harus diperlakukan dengan extraordinary juga. Iya, iya itu. Langkah-langkahnya harus luar biasa. Tak berbeda sekali dengan misalnya tindak pidana terorisme, yang menurut putusan MK belum dikategorikan sebagai extraordinary crime. Lalu kemudian narkoba, berbeda sekali. Tetapi ya bagaimana lagi? Karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi itu yang sudah-sudah ya, saya tidak ingin memasukkan Pak Irman dalam konteks ini, adalah memang orang-orang yang memiliki pengaruh, orang-orang yang memang memiliki relationship, orang-orang yang memang memiliki resources ekonomi yang finansial yang besar. Sehingga ya, dan biasanya kan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang tidak terlihat. Beda sama narkoba. Narkoba itu ada barangnya, tertangkapnya bagaimana, dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya tindak pidana terorisme, misalnya membunuh, dan lain sebagainya. Nah, tindak pidana terorisme kecuali OTT, itu tidak terlihat. Hanya memang dalam kasus OTT-nya Pak Irman ini, masih ada memang beberapa pertanyaan besar. A big question-nya. Uangnya kok cuma 100 juta, lalu kemudian proses, dan lain sebagainya. Marilah, mudah-mudahan ini bisa membuat kita terang nantinya. Dalam prosesnya ya Pak? Dalam proses lanjutnya. Oke, baik. Saya harus juda lagi, kita akan lanjutkan diskusinya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.